selamat pagi siang sore berjumpa lagi bersama Rikyattiti sahabat belajar kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menyusun modul ajar pada kurikulum merdeka dengan cepat ya kali ini saya akan memberikan tips atau tutorial singkat bagaimana cara menyusun kurikulum merdeka modul ajar dengan cepat walaupun ini hanya masih bersifat rancangan saja jadi kita bisa mengambil intinya lalu kita bisa mengedit kalau di proses ini sendiri sebenarnya sangat cepat sekali hanya butuh 2, 3, 5 menit saja sudah selesai dan kita perlu mengambil hasilnya lalu kita perlu mengedit lagi menyesuaikan dengan mata pelajaran yang kita ampuh dan juga menyesuaikan dengan CP menyesuaikan dengan metode atau model pembelajaran dan langkah-langkah serta sintak-sintak proses pembelajaran yang kita terapkan di sekolah baik bagi Bapak Ibu yang mungkin kebetulan baru pertama menonton channel ini silakan tinggalkan like, subscribe, dan juga komen yang positif mungkin ada pertanyaan, mungkin ada permintaan untuk membuatkan contoh atau tutorial-tutorial yang diperlukan boleh meninggalkan pesan di bawah, di komentar dan jangan lupa juga share mari kita belajar bersama untuk membangun pendidikan Indonesia yang lebih baik terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen serta share video-video saya baik kita mulai ya jadi pertama yang kita perlu siapkan disini adalah Google dan kita juga perlu menyiapkan nanti untuk kerangka modul ajar yang akan kita membuat ya disini saya sudah membuat sesuai dengan tuntutan modul ajar yang yang dikeluarkan di dalam kurikulum merdeka ya jadi di modul ajar itu sendiri ada tiga poin penting yang harus ada yang pertama itu adalah informasi umum yang kedua ada kompetensi inti dan yang ketiga adalah lampiran nah di dalam informasi umum sendiri ada identitas modul ada kompetensi awal ada profil belajar Pancasila dan ada juga disini sarana-prasarana yang diperlukan gitu ya lalu juga ada model pembelajaran lalu di kompetensi inti ada tujuan pembelajaran pemahaman, bermakna, pertanyaan pemanti, kegiatan pembelajaran asesmen dan pengayaan dan remedial lalu di lampiran sendiri ada lembar kerja siswa LKPD ya lalu ada bahan bacaan guru dan peserta didik ada glossorium dan daftar pustaka ini poin-poin kerangka modul ajar yang sesuai dengan kurikulum merdeka tetapi walaupun ada perkembangan kurikulum, apa namanya modul ajar ini sedikit dirampingkan sedikit dipersingkat gitu asal ada identitas, ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran ada asesmen, lalu ada LKPD-nya empat balik ya empat balik atau refleksi itu sudah cukup sebenarnya nah tapi disini saya mengambil poin-poin penting di kurikulum merdeka terkaitan dengan modul ajar secara komplit ya, lengkap ya oke, baik jadi kita akan mulai ya yang pertama kita buka dulu di Google itu adalah chat GPT ya baik, kita akan mulai kita langsung membuka di Google ya di Google Chrome dan kita masuk dengan akun yang kita punya lalu kita tuliskan disini atau disini kita tuliskan chat GPT oke lalu kita enter lalu kita ambil di bagian sini open.ai ya chat GPT open.ai oke kalau sudah sampai disini biasanya kita diminta untuk mendaftar kalau kita belum mendaftar silakan klik akun yang kita punya akun Google yang kita pakai untuk membuka lalu kita lanjutkan ya kita tidak diminta untuk memasukkan password apalagi kita hanya gunakan akun Google yang kita punya lalu kita akan mulai dari sekarang ya kita klik disini ya mulai sekarang oke setelah kita berhasil masuk kita langsung menuju ke bagian bawah ya bawah sini kirim pesan chat GPT lalu kita masukkan disini perintahnya adalah buatkan modul ajar seperti itu ya nah untuk enter ke bawah kita klik shift dan enter kita masukkan kerangka modul ajar yang akan kita minta untuk dibuatkan nah seperti ini ya jadi ini kerangka modul ajar yang kita mau buat nanti silahkan ini di copy seperti itu ya oke kita akan copy ini jadi kita block lalu kita ctrl V kita copy ya ctrl V atau kita klik kanan kita copy mau pakai ctrl V atau klik kanan copy boleh setelah itu kita kembali ke jtpd nya dan kita pastikan disini kita tempelkan ya kita tempelkan tempelkan nah sudah setelah tempel seperti ini kita boleh isi data ini kita boleh isi misalkan saya isi Ricky nama penyusunnya ya lalu kita tulis mata pelajarannya seni musik bernyanyi unisono atau bernyanyi solo seperti itu ya lalu kita pilih kelasnya kita klik kelasnya kelas 7 tahun jurno lalu kita tulis tahunnya 2024 tahun 2025 berikutnya oke berikutnya fasenya karena kelas SMP itu fasidi 7-9 itu fasidi ya oke lalu sekarang berikutnya kita akan menulis alokasi waktu alokasi waktu kita buat 6 GB ya karena kita mau rancang apa namanya modul ajar ini dua kali pertemuan oke disini bagian profil pelajar Pancasila kita biarkan begitu modul model ajarnya kita biarkan begitu sarana perasarana tujuan pembelajaran kegiatan pembelajaran pertemuan satu nah kegiatan awalnya apa kegiatan intinya apa gitu ya lalu setelah itu yang ini kita tidak untuk penilaian atau assessment kita pilih jenis assessmentnya lalu bentuk assessmentnya lalu setelah itu di bagian bawah itu ada refleksi ingat setiap enter itu kita tekan shift dan enter ya supaya tidak langsung membuat refleksi baik dari guru atau siswa lalu setelah itu kita mintakan disini rubrik boleh kita mintakan rubrik di bagian bawahnya ya kita tambahkan ada disini untuk awal aja lalu setelah itu kn titik dan oke kita akan membuatnya kita akan mulai kita tinggal klik disini biarkan AI-nya CTBT-nya yang membuat kita klik oke dia akan membuat sedang berjalan ya sedang berjalan kita lihat disini sedang berjalan oke kita biarkan disuruh mendaftar kita biasanya kalau beberapa kali kita pakai kita akan disuruh mendaftar tapi kita saja dengan ok perintahnya ini hasilnya seperti ini identitas Ricky oke sudah kelihatan profil bajar penasila langsung dikasih oke lalu pengetahuan persalahan bateri dasar bernyanyi pengenalan nada dan ritme oke modul ajarnya sudah kelihatan disini ya cooperative learning metode pembelajarannya diskusi praktik dan demonstrasi demonstrasi ini boleh presentasi lalu setelah itu boleh menampilkan bernyanyi unisono bernyanyi solonya sarana yang digunakan alat musik ruang kelas audio speaker untuk mendengarkan lagu dan kita bisa tambahkan juga mungkin disini LCD papan tulis dan lain-lain nanti di bagian editingnya tujuan pelajaran siswa dapat memahami menerapkan teknik unisono siswa mampu berkolaborasi dalam kelompok untuk menyanyi lagu secara sentar siswa dapat pengalisis memberikan pendapat tentang lagu ini pertemuan satu kegiatan awal kegiatan inti kegiatan akhir lalu pertemuan kedua kegiatan awal kegiatan inti dan kegiatan akhir sudah muncul penilaiannya assessment penilaian formatif kita bisa tambahkan formatif sumatif seperti itu lalu bentuk assessment observasi penilaian diri dan umpan balik dari teman refleksi menganalisis efektivitas metode yang digunakan dan bagaimana siswa berinteraksi refleksi siswanya menyampaikan pengalaman dan simpan yang bisa bernyanyi unisono rubriknya kriteria penilaian melikuti kualitas suara kemampuan berkolaborasi dan kelompok keaktifan dalam diskusi dan praktek nah ini untuk rubrik penilaiannya untuk LKPD berisi tugas mencari lagu misuno catatan tentang pengalaman bernyanyi ruang untuk refleksi pribadi setelah praktek nah ini sudah berhasil kita membuat modul ajar dengan chat GPT sangat mudah jadi waktu tidak banyak ya oke ini kan kita tidak langsung pakai begitu saja kita mau edit caranya kita klik di bagian sini ya semoga modul ajar bermanfaat kita kalau mau ambil hasilnya kita copy disini salin disini klik dan kita bawakan ke Microsoft Word yang kita punya kita enter dulu ini kita simpan disini pas sudah kelihatan tersimpan nanti kita tinggal edit tinggal edit bagian ini ya kita tinggal buang bagian bagian yang kita tidak perlukan oke ini sudah simple sudah berhasil kita misalkan kita mau merubah ini cooperative learning menjadi problem PBL ya kita coba coba buatkan dengan model pembelajaran oke kita klik disini PBL gitu ya PBL ya oke kita enter saja kita mau gunakan model pembelajaran PBL klik oke disini dia sudah membuat ya kita minta tadi dengan PBL oke apakah betul model ah oke problem best learning disini sudah buat model pembelajaran problem best learning oke sintaknya sudah ada dia sudah buat disini dengan problem best learning ya oke disini hasilnya sudah keluar wow jadi sangat simple sangat mudah cara membuat modul belajar dengan chat GPT oke baik seperti itu cara membuat ya saya akan copy yang ini saya akan simpan juga emang kalau dibuang ya saya akan simpan dibawahnya oke yang problem best learning sudah saya simpan yang cooperative learning sudah saya simpan seperti itu ya kita save biar tidak hilang nanti kita tinggal edit begini cara membuat modul belajar dengan cepat dengan menggunakan chat GPT sekian tutorial kali ini kiranya bermanfaat bagi kita terutama bapak ibu guru ya sedang menyusul modul belajar dan bingung tidak ada ide langkah-langkahnya bingung seperti itu jadi boleh dicoba dengan chat GPT kita tinggal perbaiki edit sesuai dengan keperluan kita dalam belajar sekian terima kasih dari saya kiranya bermanfaat tetap dukung berikutnya sahabat belajar jangan lupa subscribe like komen dan share kepada teman-teman guru yang lain terima kasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati